Halo sobat, kembali lagi bersama saya Wahyu Setiawan27 kali ini saya akan mereview warna kuning dari Samurai Paint yang pertama dilakukan yaitu menggosok panel dengan amplas grid 500 setelah itu cuci hingga bersih, kemudian biarkan hingga kering Oke, setelah platnya kering, kita diprotokkan ke pressure Oke, setelah surfaceernya kering, kita semprot dengan Samurai Paint 102 Oke, setelah surfaceernya kering, kita semprot dengan Samurai Paint 102 white, semprot hingga merata ini sebagai dasaran guys, karena warna kuning kalau tidak didasarkan warna putih dulu langsung disemprot ke surfaceernya, nanti warna kuningnya tidak cerah, tidak keluar Oke, biarkan sampai kering Oke, yang saya pakai warna kuning Chrome Yellow 108 1727 Yellow sama Y016 Langsung saja yang pertama, 108 Chrome Yellow Oke, kita semprotkan yang kedua, kita semprot dengan 1728 Yellow Semprot dengan merata, biar tidak belak Nah, sudah terlihat perbedaan warnanya kalau Chrome Yellow lebih tua kalau Yellow, itu arahnya ke Lemon Yellow dan yang ketiga, kita semprot dengan Y016 Candy Yellow kalau Candy ini kan warna transparan mirip ya Oke, biarkan hingga kering dulu setelah itu, kita lihat perbedaannya setelah kering Oke guys, sudah dapat dilihat warna Chrome Yellow dan Y016 Candy Yellow itu warnanya tua, yang paling muda 1728 Oke tapi yang paling tua adalah Candy Yellow oke sekian review kali ini terima kasih jangan lupa subscribe, like, share, komen oke sampai ketemu di video berikutnya terima kasih, bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax